Ketua DPRD Wayan Swastika didampingi wakil Ketua DPRD Karangasem Dengah Sumardi mengikuti apel serangkaian peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem di lapangan Tanah Aron, Karangasem. Usai apel, Ketua DPRD juga melakukan tabur bunga di pelabuhan Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Karangasem. Ketua DPRD Wayan Swastika melalui momentum ini mengajak para generasi muda untuk tetap menjaga bangsa Indonesia dan tidak tergoyah oleh perkembangan teknologi dengan meneladani perjuangan para pahlawan untuk bisa mencapai cita-cita bangsa. Swastika yang juga kader PDI Perjuangan menghimbau masyarakat untuk ikut serta dalam mensukseskan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG20 yang digelar di Nusa Dua Bali. Baik di hari pahlawan ini yang juga merupakan hari bagaimana pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mengambil tema Pahlawanku Teladanku dan disinilah sebagai kita generasi muda, sebagai bangsa dan sebagai generasi penerus perjuangan kita bagaimana di dalam perjuangan ini betul-betul bisa menjadikan teladan kepahlawanan kita dari para pahlawan untuk tetap bisa bagaimana mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Karangasem diakhiri dengan penaburan bunga sebagai bentuk doa dan memberikan penghormatan kepada pahlawan yang telah gugur di medan perang saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem Bali